Intro Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Timur, mulai hari ini sudah diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Hanya dua wilayah yang tidak masuk dalam PPKM tersebut. Sebanyak 36 wilayah di Jawa Timur sudah mulai diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Pemberlakuan PPKM tersebut dimulai sejak tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Sejumlah aturan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat mulai aktivitas pertokoan dan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Pemerintah Jawa Timur menerapkan aturan jam malam bagi pelaku usaha seperti warung dan pertokoan, yakni harus menutup tempat usahanya pada pukul 5 sore. Selain itu juga diterapkan sistem pesan antar. Transportasi umum seperti bis, kereta api, dan besawat juga mulai memperlakukan aturan di mana para penumpang harus menunjukkan surat bukti swab dan antigen. Sementara itu, Wakapol Res Jombang, Kompol Ari Tristiawan mengatakan, jajarannya akan melakukan sosialisasi pelan-pelan dalam penerapan PPKM tersebut. Jadi mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021, ini PPKM darurat sudah berlaku, tujuan utamanya adalah untuk menekan angka persebaran COVID-19 di Kampung dan Jombang. Dan ini tentunya butuh bantuan dari seluruh elemen, dan ini terus kita sosialisasikan, karena ada beberapa sektor yang krusial, yang memang ada pembatasan-pembatasan. Bahkan pihaknya menggandeng para Kiai di daerah agar tidak terjadi miskomunikasi dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat dalam memahami aturan tersebut. Terima kasih telah menonton!